10 hari pertama bisa kita lewati masa-masa seperti ini bisa jadi kurang makan dengan bahan aktif Brody Vacuum 0,3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Bang Wail Story pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemupukan ke satu di umur 10 hari setelah tanam sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini disini saya akan memberikan sedikit trik penanaman saya di musim penghujan oke yang harus kita lakukan untuk langkah pertama yaitu penanaman di musim penghujan agar tanaman itu tetap tumbuh dengan normal ya kawan-kawan disini dengan memberikan lubang resapan di sampingnya ini khusus untuk tanah-tanah yang mudah bacek ya di musim penghujan jadi intinya menanam timun ini di lahan bekas timun tantangannya cuma 10 hari ya kawan-kawan apabila dalam masa 10 hari pertama bisa kita lewati masa-masa rawan tersebut insyaallah mudah-mudahan nanti bisa mencapai panen ya kawan-kawan begitulah tadi triknya ya untuk yang selanjutnya pembahasan kita kali ini yaitu tentang pemupukan ke satu di umur 10 hari setelah tanam untuk pemupukan ke satu disini saya menggunakan NPK Magnum ya kawan-kawan yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan yaitu air sebanyak 15-16 liter atau bisa menggunakan tong bekas cet ya kawan-kawan dan untuk dosisnya itu 2 sendok makan per 15 ataupun 16 liter berikan saja 2 sendok makan kurang lebih sendoknya seperti ini kawan-kawan ya lalu kita kacau sampai agar larut merata berikan 300 cc kurang lebihnya seperti inilah kawan-kawan ya 300 cc untuk 2 tanaman mohon maaf ya kawan-kawan ini videonya saya ambil tanamannya di umur 12 hari karena kemarin yang di umur 10 hari gak sempat saya ngerekamnya kawan-kawan ya caranya seperti ini kawan-kawan dikocorkan saja ini sebanyak 300 cc untuk 2 tanaman selamat menikmati 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 oke kawan-kawan kita lanjut lagi disini ini untuk mengatasi calon buah agar tidak menguning ya kawan-kawan ini dia untuk mengatasi calon buah yang seperti ini bentuknya ini gejalanya awalnya kalau yang seperti ini ini bisa jadi pohonnya terkena virus kawan ya dan seperti ini bisa jadi kurang makan dan seperti ini bisa jadi ini kurang N, K serta mikro ataupun boron ya kawan jadi untuk meminimalisirkan ataupun memperkecil kegagalan buah seperti ini yang harus kawan-kawan lakukan yaitu rutin memberikan NPK winner kalium boron dan kalsium boron kawan ya jadi untuk rincian seribu batang yaitu 10 kg NPK winner 3 kg KKB kalium boron dan 3 kg kalsium boron kawan ya dan rutin semprotkan salmar andalan dosis 30 mili serta MKP 3 sendok makan jadi untuk penyemprotan MKP dan salmar andalan itu rutin dilakukan 5 hari sekali semenjak awal pembungaan dari awal pembungaan kita lakukan penyemprotan salmar andalan dan MKP serta rutin memberikan pupuk yang saya sebutkan tadi dan apabila sudah di kawan-kawan lakukan semuanya masih ditemukan gejala seperti ini ataupun seperti ini ini bisa kawan-kawan lakukan pemetikan setiap hari dan membuang calon-calon buah yang tidak normal seperti ini ini kalau bergelantungan dia seperti ini ini kalau kita temui yang buah tidak normal ini kita wajib buang ya kawan ya jadi tujuannya kita buang ini kita hanya membesarkan buah-buah yang lurus saja jangan besarkan buah-buah yang seperti ini jadi buah yang seperti ini kalau nampak sejak dini kita buang artinya sejak dia masih kecil kita petik kita buang ya kawannya jadi cukup jelas kawan-kawannya tadi kalau yang bentuknya seperti ini ini bisa jadi kurang makan bisa jadi telat pemetikan bisa jadi ini pohonnya terkena virus jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasannya yang saya takutkan nanam timun itu bukan kereseknya tapi virusnya ketika tanaman itu kena virus dan calon buahnya bisa menjadi seperti ini kawan ya kalau seperti ini jadi tapi bentuknya tidak normal ini kekurangan unsur mikro dan apa kawan ya kekurangan unsur mikro dan makro N, K dan boron kawan ya oke kawan-kawan kita lanjut lagi yaitu cara mengendalikan hama tikus yang selalu meresahkan kita para petani ya oke ini dia pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya ya kawan-kawan tentang cara mengendalikan tikus yang selalu meresahkan kita para petani langsung saja disini untuk merek racunnya yaitu saya menggunakan ini sidarat arsen ini kawan-kawan ya untuk harganya ini di toko terdekat sekitar 5.000 rupiah ya kawan-kawan ya cukup murah terjangkau lah jadi kelebihan dari racun ini yaitu dia bisa anak anaknya yang ada di dalam lubang ketika induk itu menyusui inilah ketika induknya sedang menyusui anaknya nah ketika induknya sudah makan ini racun ini dia menyusui anaknya anaknya pun ikut nah inilah kerebihan racun ini disini saya tidak jualan ya kawan-kawan ya disini saya hanya mengedukasi agar bertani itu lebih baik jadi langsung saja untuk cara pasangnya disini cara pasangnya yaitu berdasarkan pengalaman saya ini kawan-kawan ya cara pasangnya yang pertama kita cari dulu jalan-jalan tikusnya jalan tikusnya yaitu bagaimana menemukan jalan tikus jalan tikusnya itu seperti apa kawan-kawan ya seperti yaitu ada semacam potongan rumput ataupun kayak alur yang masih baru ya kawan-kawan ya itu bisa kawan-kawan jumpai ketika pagi hari kalau pagi itu ada biasanya yaitu potongan rumput dan pecahan pecahan keong biasanya dia itu malam hari makan rumput dan keong kawan-kawan ya jadi kalau untuk disini saya untuk mengendalikan tikus yaitu pemasangan ini satu bulan sebelum masa panen artinya kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati kawan-kawan ya jadi racun ini dia dia tikusnya tidak mau makan racun ini ketika ada tanaman timun jadi timun ataupun padi yang sedang bunting muda ataupun yang lain lah kawan-kawan ya intinya masang racun ini usahakan kita satu bulan sebelum masuk masa panen ataupun kalau di padi itu sebelum masuk masa bunting muda ataupun meteng enom nek bosone wang jawa jadi saran saya kalau untuk masang ini satu bulan sebelum masa panen itu lakukan dua kali jadi untuk memutus rantai hama tikus ini gunakan racun ini kenapa saya memilih racun ini karena saya pernah mencoba yang jenis tepung karena saya punya pengalaman ini cerita sedikit kawan ya ini saya punya pengalaman yaitu pernah ngeracun tikus tujuh kali tujuh kali itu tidak mati dengan menggunakan ini itu mospit pernah saya pakai menggunakan padi saya campur mospit bahkan keong pernah saya campur umpannya dimakan padinya dimakan keongnya dimakan tapi tikusnya tidak mati jadi kalau di saat umpamala gini timun kita sudah masuk masa panen kita baru ngeracun itu salah kawan ya dia otomatis jadi saran saya kalau untuk memasang racun ini satu bulan ataupun setengah bulan sebelum masuk masa panen ya kawan-kawan ya oke cukup jelas kawan-kawan ya semoga kedepannya bertani kita semakin baik lagi salam sukses salam petani muda rokan hilir riau jangan lupa subscribe kawan-kawan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.